Intro Jangan lupa like, share, dan subscribe yang harus dilakukan dan kerjaan-kerjaan bisa dilakukan di tengah kota, di omokrasi ke sini, di sekitar sini ada pabrik dan kawasan industri. Mereka harus punya skill khusus untuk jadi bekerja di kawasan industri. Selama kelima, tapi kami juga kan, karena saya juga sebenarnya nggak punya background sama sekali, tetap bantik. Jadi saya juga belajar, melihat teman-teman juga belajar, itu mulai namanya mencelup dan lain-lain gitu, kita nggak tahu formulanya, gimana sampai waktu itu pernah kita jual, kemudian robek gitu kan, karena memang rapuh, karena salah apalah gitu ya. Jadi memang kita jatuh bangun di tahun pertama, tahun kedua itu kita masih jatuh bangun untuk mencari bentuk apa yang harus kita lakukan di teman-teman. Kemudian ibu dayana, yaitu ketua dekranas dan dekainya, bagi istri dan gubernur, memberikan pelatihan untuk ibu-ibu di sini, supaya ibu-ibunya juga ada keperdayaan pembuhan di sini, kemudian diajari bantik dan mereka saat parit juga. Kemudian akhirnya di tahun ketiga, saya pikir bahwa saya harus menggandeng desainer atau seniman-seniman di Jakarta untuk memberikan motifnya, untuk supaya bantik marunda menjadi beda, memang satu bantik ini mahal, tapi desainnya emang harus khusus gitu. Pertama-tama kami tuh dasarnya kebanyakan hitam ya, karena kami waktu itu memang nge-branding dengan warna hitam agar berbeda ya, berbeda. Dan juga tingkat kesulitan, tingkat kesulitannya. Kalau warna hitam, teman-teman udah lebih bisa. Kemudian motifnya. Sebenarnya sih kita pakai pakem, tapi bukan yang filosofinya, bagaimana gitu lah ya. Karena kita memang cerita tentang kondisi di Jakarta. Ada museum, ada ombak di Juru Seribu gitu ya. Jadi kita namakan sesuai dengan tempat-tempat di Jakarta. Ada ombak bulus, ada kayu putih gitu lah. Yang kita meng-sosialisasikan supaya orang Jakarta juga mengerti bahwa batik marunda tuh seri khasnya adalah batik Jakarta, batik urban di Jakarta. Beruntung kita di Jakarta adalah melting pot. Jadi segala kebodayaan ada. Jadi saya nggak hanya bikin batik betawi. Karena batik betawi kan banyak pakemnya, banyak peraturannya ya untuk bikin. Dan juga bukan hanya ondel-ondel dan monas. Tapi kita mengeksplor flora dan fauna Jakarta. Kemudian mengeksplor ikon-ikon Jakarta. Tapi proses itu yang kita, itu tetap batik gitu. Karena prosesnya kan yang batik kan. Motifnya, kita bukan, motifnya lebih ke urban. Lebih ke urban. Lebih kekinian lah gitu. Batch pertama 100 orang. Ada ibu-ibu yang mau sampai, waktu itu ada lima belasan orang ya. Yang terus, tapi terus gitu. Keluar masuk, keluar masuk. Ada yang akhirnya berjualan, nggak sabar ya. Ada yang terus, nggak betah gitu lah. Banyak lah ya. Akhirnya dari batch pertama itu hanya dua orang ya. Bekerja di sini. Kemudian dibikin lagi lima puluh orang. Batch keduanya. Itu juga hanya beberapa. Jadi sampai tiga batch kita, sudah ada ibu-ibu yang terus ada. Di sini tuh sekitar 25 orang. Rusun sini, kayaknya rusun rawa bebek. Karena di rawa bebek itu, saya membuka juga di sana. Ngajarin juga. Kemudian, tapi pencelupan, proses pencelupan tetap di sini. Karena kadang-kadang di sini juga udah jenuh ya. Mereka nggak cari-cari. Nggak ada yang mengikut. Ya udah, saya cari ke rusun lain. Maka kebetulan tidak terlalu jauh kan dengan sini. Anak muda kan senang dengan motif-motif yang kekinian gitu ya. Seperti ini kan motifnya topeng petasan gitu ya. Topeng petasan. Memang ini kan ada. Di budaya kita ada kan. Kita lihat ada tarian topeng. Terus ada budaya petasan gitu. Kalau di Petawi gitu. Terus kita bikin warnanya lebih ceria gitu. Kami yang tim Marunda tuh memang volunteer semua. Kemudian kalau ibu-ibu kita bayar. Maka juga kan ksian juga. Tapi kalau kita memang fan economy. Ini dengan adil. Kita nanya mereka. Kalau kita bikin ini, ini berapa nimpahnya gitu. Nanti kalau mereka bilang 300, gue kurangin dong. Karena jualannya ini kurang nih, kurang bagus yang ini gitu. Jadi kita benar-benar negosiasi. Jadi semuanya alat, bahan dan, alat-alat dan bahan dan tempat segala itu kita yang perbiakan. Tapi mereka hanya mendapatkan buah pencantin aja. Nah dari satu kain ini, kita bisa membantu tiga. Kalau kita beli satu kain ini, kita bisa membantu tiga orang pakaian orang ibu. Ini yang bikin orang Jakarta yang memang sebagian dari yang kita punyai. Kita mencari uang di Jakarta, bolehlah diperbalikan lagi ke ibu-ibu dan ke orang-orang yang ada di Jakarta ini. Mereka dirusun, dibuat, udah gak mau dikasihanin. Ini ibu-ibu rusun, wabat yang tidak lokasi. Tapi mereka mau. Ini batu-batu, oh bagus ya. Lantas ya untuk dibeli. Tapi mereka juga akan-akan bangga kalau orang-orang Jakarta mau menggunakan produk. Kita punya galeri kecil di jalan Lebak Bulus Raya nomor 35. Disitu ada galeri kecil untuk kita. Tapi kalau mau ke Marundanya juga boleh. Mungkin karena Marunda jauh, ya boleh ke galeri di Lebak Bulus Raya nomor 35, Taman SPB. Jangan lupa subscribe ya! Nah, OKS! тот aksh.. versão brang- غ bong-bong-bong 5-0